Sampai saat ini walaupun sahabat tersebut meninggal dunia, kita sebut contohnya Sayyidina Usman bin Affan. Tetapi hartanya masih ada dan masih bermanfaat untuk umat Islam. Maka pilihannya kalau tidak ingin meninggal lebih cepat, dalam artian sudah tidak mendapatkan apa-apa lagi. Ini karena makna akhirat itu Bapak-Ibu adalah ketika kita sudah hanya mendapatkan balasan dan ganjaran apa yang kita lakukan di dunia. Sebelum itu masih dikatakan dunia, walaupun kita masih ada di alam barzah. Walaupun kita sudah dikubur di dalam tanah, tapi ketika sadaqah jariah kita berjalan, maka itu masih berpahala dan kita berhak mendapatkannya. Di mana dikatakan amal Ibn Adam itu terputus illa min salatah, kecuali dari tiga. Di antaranya adalah sadaqah jariah, ada juga waladun salifun yadu'ulah. Ada anak yang berdoa kepada Allah terhadap dia akan ampunan orang tuanya dan rahmat. Maka itu bagian dari kebaikan. Namun di sisi lain, jangan sampai dunia ini melalaikan. Sehingga Allah SWT memberikan ancang-ancang atau perintah, silakan Anda mengambil dunia itu. Tetapi jangan lupa terkait tujuan asas kita atau tujuan utama kita hidup di dunia. Di mana kita hidup di dunia ini diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian juga silakan mencari dunia itu. Ambil, cari dunia. Akhirat itu bukan dunia yang fana ini. Dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Karena kita menjadikan dunia di tangan saja. Bukan masuk pada hati kita. Dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Sehingga dalam doa kita berdoa kepada Allah. Allahumma la taja'al. Ad-dunya akbaraham mina. Wala mabla'a ilmina. Ya Allah jangan menjadikan dunia ini sebagai tujuan utama hidup kami. Baik kota liman, jamaah sekalian. Dalam tinjauan fikih, harta itu adalah suatu yang bisa dan boleh dimiliki oleh seseorang selama sesuatu itu dalam syariat dihalalkan. Sehingga nanti kalau dalam bakmu amalah bagaimana hukum seorang muslim tidak sengaja atau memecahkan homer yang ada di gelas atau di botol yang dimiliki oleh muslim yang lain. Itu perdebatan apakah wajib mengganti atau tidak. Karena dalam definisi harta itu adalah yang boleh dimiliki oleh seorang muslim dia tidak berhak memiliki itu. Karena diharamkan seorang muslim untuk meminum homer atau berhias diri dengannya. Di sini kota liman pemahaman-pemahaman itu perlu dipahami. Namun juga perlu kita pahami bahwasannya umumnya orang kalau dikatakan harta tertuju kepada rumah, mobil, terkhusus lagi yaitu uang atau emas dan perak. Dan begitulah umumnya masyarakat menganggap harta benda itu. Padahal juga kalau ditinjau lebih luas ya pasangan kita itu harta atau dunia. Anak-anak kita bisa menjadi dunia atau akhirat. Kalau dia menjadi anak soleh kita mati, mendoakan kepada kita itu akhirat itu. Tapi kalau dia ini menguji betul dalam artinya apa? Menjadi fitnah kehidupan. Baik itu dari pasangan atau keluarga atau siapapun itu itu bagian dari dunia. Tapi kita kerucutkan terhadap apa yang disebut dengan harta benda ini yang biasa difahami oleh manusia. Di kota liman jaman sekalian kata-kata sumbang dalam rumah tangga itu biasanya timbul ketika satu suaminya kurang loman sama istrinya. Atau sebaliknya ya. Tapi biasanya timbulnya itu begitu. Karena menjadi kewajiban suami menafkahi terhadap istri. Dan nafkah itu adalah sodakah yang wajib ditunaikan. Tidak boleh kita menghilangkan hal tersebut. Apapun kondisi istri kita. Misalkan masalah yang terjadi dalam masyarakat itu ketika istrinya juga berpenghasilan lalu suaminya merasa nyaman. Wah udah ngelamar itu loh. Manager di perusahaan. Udah gak usah mikirin nafkahnya. Ini salah. Akhirnya perlunya menanti. Kita digajarkan dalam syariat Islam ini yang memiliki tanggung jawab dalam urusan harta benda ya suami. Dimana suami wajib berinfak. Wajib memberikan nafkah kepada keluarganya termasuk istrinya. Dan disini harus ditanda petikan walaupun istri panjenengan semua itu kaya raya. Walaupun istri adalah pejabat sukses atau pengusaha sukses dalam urusan harta tidak butuh tapi sebagai kewajiban suami harus tetap memberikan nafkah. Sebenarnya nafkah itu Pak tidak terlalu tinggi. Sesuai dengan apa yang berlaku di masyarakat. Misalkan di Indonesia kalau dalam urusan pakaian musimnya apa? Musimnya musim penghujan dan musim kemarau. maka kita berkewajiban memberikan nafkah pakaian itu sesuai dengan musimnya. Berarti kalau kita menikahi orang yang berada di musimnya itu empat musim ya berarti kita harus menafkai dalam urusan baju itu empat musim baju. Musim salju ya enggak boleh hanya dibelikan kain katun saja bisa mati beku dia. Kemudian kalau dia di musim panas ya kita juga harus memberikan apa? nafkah pakaian musim panas. Dalam urusan makanan makanan itu sehari satu mood kurang lebihnya 8 on. Saya kira cukup ya Pak ya. Sehari makan 8 on itu udah cepat gemuk itu. Dan apa yang kita nafkahkan usahakan apa yang kita makan dalam urusan makanan. Misalkan kita makannya yang enak-enak jangan sampai istri anak-anak kita dikasih kawih. Kita makan beras basmati terus anak istri kita diberi beras-beras yang murahan. Ini tidak tidak ma'ruf namanya. Baik. Ikhota Liman kemudian kata-kata sumbang itu biasanya muncul ketika seorang berkata demikian. ya mas hartamu hartaku atau mengatakan demikian kita ini kan saling mencinta. Satu diantara kita tidak membeda-bedakan maka mobilmu ya mobilku rumahmu ya rumahku padahal bukan. Nah ini bahaya ini kalau dibiar-biarkan kemudian iya kalau setia sampai mati kemudian bertemu di surga nanti kalau dia hanya menikahi dengan modus-modus tertentu atau numpang hidup atau cari hidup ini yang berbahaya maka penting adanya pemahaman yang menyeluruh terkait fikir harta keluarga. Saran saya harta suami adalah harta suami harta istri adalah harta istri jadi dalam islam seseorang ini diberikan kewenangan rimah maliyahnya mustaqil setiap kita memiliki harta yang kita miliki entah itu harta yang kita dapatkan sebelum menikah atau setelah menikah jadi kalau kita ngaji di fikir muamalah apa sebab orang memiliki sesuatu itu diantaranya sebabnya jual beli dan Allah menghalalkan jual beli itu ketika orang membeli sesuatu dan sah jual belinya maka itu menjadi miliknya bagaimana jual beli yang terjadi antara suami dan istri selama sama-sama memiliki ahliat tasorruf maka sah tidak ada paksaan yang diperjual belikannya adalah hal yang tidak najis berarti ada perpindahan kemudian apa ini perlu dipahami dulu kalau dalam suami istri kalau ada jual beli tadi bisa kemudian kalau ada mahar yang diberikan berarti itu murni milik istri jangan sampai kita ngasih mahar emas seminggu kemudian diminta butuh modal bisa gak emasnya tak jual buat modal lalu gak dikembalikan akadnya harus jelas karena kalau kita meremehkan akad-akad seperti itu akhirnya nanti kita menjadi rancu orang terkadang ketika meremehkan hal seperti itu yang sulit itu ketika meninggal akhirnya tarikahnya bingung menentukan iya kalau istrinya hanya satu ternyata setelah menikah dengan ini menikah lagi dengan wanita lain atau si wanita ini pernah juga menikah dengan laki-laki lain ini yang membuat kita nantinya bingung terkhusus anak cucu kita menentukan mana tarikah yang ditinggalkan oleh bapak ini mana tarikah yang ditinggalkan oleh ibu ini atau juga sebaliknya anak-anaknya harus kita perjelas apalagi anak-anak kita sudah mencapai derajat balik akil ahli terserruh bisa terserruh dalam harta benanya secara manjiri yang kedua adalah fahami juga perpindahan kepemilikan jadi jadi kalau tadi usahanya usahakan faham mana harta suami dan mana harta istri tidak boleh hartamu hartaku hartamu mas hartaku kata istrinya yang banyak itu hartaku mas ya hartaku repot ini suaminya karena kalah omong ya wislah karamu pastikan ini tidak terjadi dalam artian apa kita mandiri walaupun itu bukan berarti akhirnya misalkan mas iklak om is sapu sapun diwi pel-pel diwi bukan begitu atau istri panjendengan yang punya rumah karena sebelum nikah sudah dihadiahi oleh orang tuanya bukan berarti kita ngepel sendiri nyapu sendiri tinggal bilang saja iya ini posisi adalah rumah saya tapi ketika nanti saya mati dan kita dalam pernikahan yang sah maka seperdelapan atau seperempat otomatis indah menjadi milikmu karena bagian istri adalah seperdelapan atau seperempat tinggal kalau suaminya punya anak maka si istri adalah mendapatkan seperempat kalau suami tidak memiliki anak baik dari pernikahan sebelumnya maka dia berhak mendapatkan seperempat begitu juga seorang istri ketika istrinya meninggal lalu suaminya ini masih hidup maka otomatis ada perpindahan kepemilikan dalam harta itu antara seperempat atau setengah walakum nishumah taraka azwajukum illam yakun lahun walad kalau si suami ketika menjadi ahli waris ini istrinya tidak memiliki anak berarti dia dapat setengah kalau ternyata punya anak maka dapat seperempat begini jadi harta warisan itu adalah juga sumber penyebab seseorang menjadikan dia memiliki harta maka yang menyebabkan orang memiliki harta itu adalah proses jual beli kemudian juga proses nafkah apa yang kita berikan kepada istri kalau akatnya adalah nafkah maka sudah menjadi haknya dia misalkan istrinya ini adalah orang yang ekonomis hanya dengan kasih di awal bulan ini dek nafkah untuk sampaian 1 juta ternyata dari 1 juta itu pak dia bisa nabung padahal dia ini kebutuhannya juga besar tapi dia bisa nabung maka kalau kita sebagai suami yang menghargai usaha istri dan kita sudah menghilangkan rasa kemilikan kita ketika memberikan nafkah tidak usah diungkit lalu kita ambil lagi nanti ini membuat apa runyam harus jelas karena ada juga yang tidak jelas akhirnya begini bertanya gimana suami itu dalam urusan uang itu pasrah 100% ke saya dan terserah saya jadi awal gajian langsung dikasihkan semuanya awal gaji langsung dikasih semuanya nanti suaminya butuh apa-apa minta sama istrinya jadi berjelas apakah posisi istri ini sebagai mutasarrif saja atau pengatur keuangan saja atau kita jadikan dua bagian silahkan ini untuk kebutuhan rumah tangga diatur yang ini nafkah untukmu karena ada pemahaman dua dalam urusan nafkah yang pertama adalah nafkah itu pemberian dari suami terkhusus kepada istri yang mana dia memiliki si istri ini memiliki hak sepenuhnya dalam urusan harta yang diberikan misalkan kita beri dia satu juta nafkahnya kemudian yang kebutuhan lain kita tanggung sendiri beda lagi ada yang memahami nafkah itu adalah apa yang kita berikan untuk istri dalam urusan kehidupan makan minum tempat tinggal ini nafkah semuanya kalau mau disinkronkan silahkan lakukan dua-duanya kita berikan biaya untuk berlangsungnya kehidupan rumah tangga semua kebutuhan lalu sesekali atau tiap bulan anda memberikan jatah nafkah yang mana ini bagian dari kewajiban kita kepada dia memahami nafkah itu pemberian lain sehingga istri ini bebas dalam bertasarruf dari harta yang kita sebut nafkah ini entah dia mau masuk sama orang tuanya entah dia mau beli sesuatu yang bukan kebutuhan pokoknya dan seterusnya kemudian kota lima hindari dalam rumah tangga dalam urusan harga itu hanya pinjem nama itu runyam biasanya urusan akhirnya beli rumah ini pinjem nama istri padahal tidak ada akad hibah atau pemberian karena juga akad yang bisa memindahkan satu harta ke orang lain itu adalah hibah hibah atau pemberian dalam urus ingin memuliakan atau ingin mengagumkan ya berangkat disebut dengan hadiah kalau kita menghadiahkan misalkan kepada istri ini dalam rangka ulang tahunnya dalam rangka pernikahan ke seratus lima puluh gitu ya maka itu jangan dihitung lagi harta kita maka sudah keluar dicoret dari harta kita nantinya kalau meninggal dunia ahli waris mudah kalau perlu saat kita masih hidup sudah tahu mana harta saya dan mana harta istri saya ini rumah rumah saya ini mobil mobil saya karena ini rumah saya yang beli yang kasihan begini Pak sama-sama bekerja uaminya bekerja istrinya bekerja walaupun gajinya tidak sebasar suaminya lalu komitmen nyicil rumah kemudian gantian yang nyicil kalau suaminya lagi banyak uangnya dia yang nyicil lalu ini kadang dia kadang istrinya lalu pas mati ditanya ini rumahnya siapa gak tahu Pak uang bapak ibu gantian nyicilnya dapat itu Pak kalau jelas kalau ingin seperti itu karena memang tidak nutut penghasilan si suami dan si istri ini kalau dia mandiri harus ada prosentase paling jelas misalkan ya harga rumah sekian cicilannya sekian maka prosentase cicilannya misalkan si suami 70% si istri 30% sehingga sehingga nanti kepemilikan rumah itu 70% miliknya suami 30% milik istri ini bedakan loh dengan istilah gonogini kalau gonogini itu beda lagi tidak model seperti itu sehingga kalau orang yang menganut sistem gonogini seperti di barat mau nikah hitung-hitungannya panjang mau nikah misalkan seorang konglomerat dengan seorang wanita hitung-hitungannya panjang kamu omset berapa aset berapa saya aset sekian kan asetnya calon suami 10 miliar si istri 30 miliar atau sebaliknya mikir karena nanti ketika pernikahan itu di pertengahan itu tercerahkan maka langsung dibagi dua tapi kan ada kedoliman disitu yang asetnya besar terdolimi karena sebagian asetnya akan diambil oleh pasangan yang tercerai ini tapi kalau dalam Islam tidak seperti itu sehingga walaupun sudah kakek-kakek dan dia kaya raya menikah dengan seorang perawan yang insyaallah dari usia umurnya itu lebih panjang dari dia sehingga kemungkinan si kakek tadi mati duluan itu gak pernah ada khawatirnya karena kalau nanti perjalanan kok setahun bercerai ya apa yang menjadi milik kakek itu tetap menjadi milik dia sebagai suami dan apa yang menjadi miliknya istri ini ya tetap menjadi milik dia seorang istri jadi pernikahan dalam Islam itu indah tidak merugikan bahkan saling menguntungkan yang terima yang terima itu kalau mau disimpelkan lagi berarti bagaimana pak dalam rumah tangga usahakan harta benda tidak campur baur dan pastikan kita tahu bagaimana harta itu kita miliki tadi kita sudah jelaskan harta bisa dimiliki dengan jual beli dimana nabi sallallahu alaihi wasallam juga melaksanakan jual beli itu dan bukan aib bagi beliau untuk masuk pasar keluar pasar sebagaimana gunjingan orang-orang musyrik sebutkan diantaranya bagaimana ini rasul kok masuk pasar makan itu tidak ada masalah bahwasannya kita melakukan jual beli ini nanti kalau mau ditelkan bagaimana kalau istri kita juga melakukan bisnis jual beli bahkan tanpa izin kita kalau selama itu adalah sah tidak mengurangi kewajiban-kewajiban dia terhadap suami ya sah-sah saja kemudian di kota liman perpindahan itu waris itu adalah perpindahan kepemilikan secara otomatis bahkan yang lebih sadis itu andai saja orang tuanya adalah orang yang mendapatkan harta itu dengan haram entah itu karena bisnisnya ada sisi keharamannya lalu dia mati meninggalkan anak yang sole lalu si anak yang sole ini mendapatkan warisan status hartanya itu halal kenapa karena anak ini mendapatkan dari cara yang halal yaitu warisan dan itu namanya orang yang paling rugi disebutkan dia mendapatkan harta itu dengan keharaman lalu dia mewariskannya kepada anak cucunya lalu dijadikan sebagai sarana kebaikan tapi yang mati tadi tidak mendapatkan pahala apa-apa itu rugi sekali maka usahakan dalam harta itu orang yang menafkakan hartanya juga berfikir dari mana harta yang saya dapatkan apakah nafkah yang saya bawa pulang ini adalah halal atau harta yang saya bawa pulang ini adalah haram atau syubhad kenapa takut kayak gini nanti kita membesarkan anak kita sampai soleh dan kita sudah mengamalkan niatnya menafkahkan apa yang kita miliki dengan ma'ruf karena ini perintahnya jelas untuk menafkakan bagi mereka yang berkelapangan menafkakan secara baik tapi di sisi lain ketika anak ini baik entah karena komunitasnya baik atau memang dia bergaul dengan orang baik lalu kita mati kita gak dapat amal jariahnya kan eman-eman warisan yang kedua yang ketiga hibah maka perhatikan para suami istri anak kepada orang tua orang tua kepada anak itu juga berlaku hukum mu'amalah yang sudah Rasul ajarkan entah itu hutang pihutang hibah menghibahkan bahkan Nabi tidak mau menjadi saksi ketika sahabat Jabir itu meminta menjadi saksi ya Rasul saya ingin memberikan ini kepada anak saya tolong panjangan jadi saksi lalu Nabi mengatakan apakah setiap anak mau kau berikan seperti ini wahai Jabir tidak ya Nabi lalu Nabi tidak mau menjadi saksi itu itu petunjuk kalau kita memberi kepada anak haruslah bersifat adil kasih satu kasih semuanya walaupun adil itu kan tidak harus sama misalkan anak satu kaya banget anak satunya miskin banget maka kita memberikan kebijakan saya akan ngasih lebih banyak kepada itu yang penting tapi semua dikasih jangan sampai gak ada yang ada yang dikasih ada yang tidak akhirnya menyebabkan mereka tidak rukun maka pemberian hadiah atau hibat itu juga menjadi penyebab perpindahan kepemilikan dalam harta benda baik baik itu dari anak ke orang tua atau orang tua kepada anak atau suami kepada istri atau istri kepada suami kan bisa jadi kisah-kisah suaminya pas nikah kaya lalu bangkrut lalu istrinya mengatakan mas bisnis lagi mas saya kasih modal ngomongnya saya kasih modal dari mana samband dek modalnya mahar yang samband berikan itu masih tersimpan rapi maharnya 100 juta yang dulu biarlah saya jual emasnya itu lalu pakai samband untuk berbisnis itu pak enaknya kalau maharnya emas kalau seperangkat alat sholat dijual nggak bisa dibuat modal lagi dipakai hilang atau hal-hal yang tidak berharga ada seperti itu nanti statusnya berpindah padahal tadi keempat diantaranya mahar itu adalah bagian perpindahan kepemilikan yang sah jadi kalau kita menikah memberikan mahar jangan ungkit-ungkit lagi pak mula kemarin tak kasih mahar 100 juta dek bisa nggak saya dibagi ini lagi kebutuhan uang ya kalau harus pinjam ya berarti akadnya pinjam kalau kita harus hutang maka akadnya juga hutang jadi ini mandiri tidak boleh campur bau karena ada kisah suami istri ini suaminya kaya pak tapi dia tidak memiliki anak dari seorang istri ini kemudian di kota liman berjalan waktu meninggal si suami maka saudara-saudara suami sudah hitung-hitungannya sendiri wah lumayan kita dapat nih warisan dia nggak punya anak orang tua sudah tidak ada maka saudara-saudara suami kan berhak dapat tapi kok nggak kunjung dikasih padahal ini keluarganya nunggu nunggu kepada kapan istri ini mengeksekusi harta-harta yang ditinggalkan oleh saudaranya ini sehingga dia pun mendapatkan bagian dari apa yang ditinggalkan karena nggak kunjung dibagi akhirnya sepakat ayo kita datengin aja deh walaupun gengsi sebenarnya malulah didatengin ternyata pak rumah mobil yang diprediksi itu akan menjadi harta warisan bukan harta warisan istrinya pinter istrinya itu mengatakan mas ya mohon maaf ini telur-telur mungkin ya dalam urusan warisan Pak Jendengan mengira ini semua warisan tapi mohon maaf ini sudah menjadi hak milik saya sebelum suami saya meninggal buktinya apa dikeluarkan pak buktinya ini mobil ini adalah hadiah ulang tahun perlukan saya dan ini ada tulisan dari suaminya sayang ini ada itu berarti ini bukan warisan rumah ini juga ini buktinya sudah saya balik nama dan waktu itu suami masih hidup juga ikut tanda tangan dan seterusnya akhirnya pak melunguh saudara-saudaranya ini cerdasnya seorang istri ini pak ya tetapi solehannya dia adalah memberikan sebagian harta yang dia miliki kepada saudara-saudaranya sehingga menjadi adem tidak tidak malah ego tidak sapa tidak memberikan apa-apa itu yang bikin tambah runyam baik kota lima mas sekalian kemudian kita masuk kepada penyebab seseorang memiliki harta benda yang selanjutnya dan ini berlaku untuk suami dan juga istri sebagaimana tadi nabi bertijarah para sahabat bertijarah maka juga diperkenankan pasangan itu bertijarah atau mungkin dia memiliki keahlian dimana diulatkan dari rifah bin Rafiq kerajinan bisa bikin ini bikin itu lalu dijual oleh dia maka hasil penjualan ini adalah milik dia seutuhnya karena dia mengamalkan kalau tidak seperti itu kata nabi dan setiap jual belian yang tidak ada tipu-tipu di dalamnya andai saja seorang sistri ini memiliki keterampilan tertentu lalu dia membuat karya-karya mungkin dia adalah sekolahnya dulu seni rupa lalu melukis lukisannya bagus lalu dijual dapat uang maka ini haknya sepenuhnya milik istri kita sebagai suami jangan merasa memiliki karena ada pemahaman yang salah sepertinya istri itu tidak berhak memiliki apa-apa semua milik suaminya apalagi dia merasa saya saja yang bekerja kamu tidak bekerja ini lebih runyam lagi seumpama nanti bahan yang dipakai itu adalah milik suami istri yang soliha istri yang faham tentang fikir harta benda maka harus diperjelas mas saya misalkan minta kekhlasannya boleh bahasa halusnya itu mas saya pinjam boleh juga nanti berapa prosentase apa entah itu cat airnya puasnya nanti dihitung maka berikan itu itu lebih aman dan dalam artian apa tidak kita ini jatuh ke dalam kesubhatan dalam urusan nafkah itu pak kan kita juga ada kewajipan dan istri pun memiliki kewajipan apa mengatur sebagai robbul mal robbul baik dia adalah pengatur bagaimana rumah tangga itu berjalan dengan baik dengan harta benda yang didafkakan oleh suaminya bahkan secara adab seorang istri itu kalau memberikan infak kepada siapa mungkin keluarganya kalau memang yang dibutuhkan atau lebih apa nilainya besar sebaiknya kalau dia posisinya hanya sebagai robbul baik ya minta izin kepada suaminya takut suami itu memiliki rencana keuangan lain walaupun kejadian salah seorang istri nabi mentasarufkan hartanya lalu menyampaikan kepada nabi dan nabi tidak marah justru nabi memberikan arahan kenapa kau gak dikasih ke keluarga kamu dari bibi-bibimu agar pahalanya lebih besar lagi karena ada nilai kekerabatan dari sini diambil sebuah sumber hukum berarti seorang istri ketika berbuat baik dengan harta yang dimilikinya sah-sah saja walaupun tidak izin kepada suaminya masalahnya kan kalau apa yang dilakukan dia menjadikan suaminya tertekan sudah gajinya sekian pas-pasan lalu istrinya itu nginfakannya gak tahu ukuran walaupun pasti harus yakin apa yang kita nafkahkan akan diganti oleh Allah tapi kalau kita kaji lagi bagaimana kita oleh Allah dan Rasulnya juga diajarkan bagaimana anda bisa mengukur diri anda walaupun dalam ketaatan tidak boleh kita fokus kepada suatu ketaatan tapi melalaikan ketaatan yang lain misalkan fokus bangun masjid tapi anaknya terlantar sehingga apa sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dari Rasul An-Nisa maka ingatlah kalian dan bertakwalah kalian takutlah kalian jangan sampai ketika kalian mati meninggalkan anak-anak di belakang kalian keluarga di belakang kalian itu dalam keadaan apa terlunta lunta maka bertakwalah kepada Allah katakan perkataan-perkataan yang benar tidak sembrono ini dalam artian begini mungkin karena gengsi lagi pengumpulan dana lalu dia mengatakan semua hartaku saya infakan kebaik tulhak gak mikir anak-anaknya seperti apa gak mikir istrinya seperti apa padahal anaknya juga masih butuh nafkah dan nafkah itu adalah pahala juga bahkan kata nabi apa dinarun yang satu dinar yang kau infakan di jalan Allah dinarun afaktahu fisa binillah atau dinarun atau satu dinar yang kau infakan untuk membiayai orang miskin kemudian satu dinar yang kau infakan untuk menafkahi keluargamu yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah yang kau infakan kepada keluargamu jadi kota liman disini penting lalu siki harta keluarga ini juga berkaitan dengan sarik wassarik wassarikotuh gimana pak kalau ada si istri nyuri harta suaminya atau si anak mencuri harta bapaknya ini juga kaitannya dengan fikir harta keluarga dalam hukuman haddus syarifah tidak diperkenankan memotong tangan pencuri jikalau ada syubhad walaupun mencurinya sampai nisok pembahasannya orang kadang melihat hanya satu frame saja mencuri potong tangan wah itu melanggar asasi manusia ya bentar dulu tidak asal potong tangan sampai nisok atau tidak ada yang mengatakan nisoknya 84 gram ada yang mengatakan demikian atau yang kedua ada syubhad atau tidak ada syubhad atau tidak syubhad itu apa perkara yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk tidak menerapkan hukuman potong tangan misalkan disitu terjadi kelaparan penuh kelaparan yang sangat mendesak akhirnya mereka masyarakat ini tidak bisa terkontrol atau ada seorang kaya yang sangat pelit padahal dia punya kewajiban untuk berzakat tetangganya miskin mustahik tidak diperhatikan lalu si mustahik nyuri hartanya siapa yang kaya tadi lalu ketika ketangkep kenapa kamu kok nyuri saya hanya mengambil hak saya karena dia belum mengeluarkan hak saya yaitu zakat malahnya maka saya bantu ini juga subhan yang ketiga diantara subhan itu adalah seorang anak atau orang yang wajib dinafkah tetapi tidak dinafkah atau kurang nafkahnya lalu dia terpaksa mencuri atau mengambil tanpa sepengetahuan si pemiliknya sehingga kalau ada bedakan antara suami pelit sama suami ekonomis kalau suami pelit itu ada buhul ada syuh ada bakhil itu ada yang bakhil untuk orang lain tapi kalau dirinya enak makan enak tapi ada juga yang bakhil itu keterlaluan bakhil untuk orang lain plus bakhil untuk dirinya sendiri saking meditnya kalau medit kerikit sebabkanya medit terlalu bedakan itu bisa jadi orang ini gak pelit kok memang suami ini gak pelit tapi karena masa pandemi saja nafkah yang biasanya tiap hari 200 ribu berkurang menjadi 50 ribu akhirnya yang biasanya itu beras per kilonya 15 ribu jadilah beras yang 5 ribuan atau yang agak-agak ya begitulah terus jangan bilang suami saya medit pak saya cuma dikasih nafkah sekian kalau saya minta make up harga 60 juta cuma dikasih yang 100 ribu itu bukan medit tapi dalam kondisi tertentu atau dia adalah merencanakan keuangannya jadi suami medit itu sama suami tidak bertanggung jawab harus beda ekonomis satunya memang dalam rangka memanage keuangan satunya emang ngasih nafkah susahnya luar biasa minta itu harus ditanya dulu kok kok lebih akhirnya istrinya males atau anaknya juga minta sama orang tuanya takut usahakan kita jadi bapak itu jangan sampai horor padahal ini mau minta nafkah yang wajib saja takut apalagi mau minta yang lebih dari itu padahal itu adalah sumber kebaikan bagi kita kalau perlu gak usah minta itu kasih kenapa karena itu jalan kebaikan untuk kita lelaki itu disebut dengan kawam itu salah satu pembedanya dengan apa yang dia berikan kepada wanita itu itu dalam nafkah sekarang kembali ketika mencuri maka disini kuat taliban hukumnya boleh selama itu tidak berlebihan dalam artian tidak melebihi kebutuhan si istri atau keluarga ini misalkan ada suami meditnya luar biasa ngasih misalkan ini kebutuhan biasa pokok itu sehari 50 ribu kebutuhannya untuk hidup dia hanya ngasih 30 ribu atau 20 ribu hanya diam-diam sama istrinya ambil nyuci bajunya lupa kan uangnya biasanya lupa tidak dikembalikan ada uang dari dia tidak ada 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 jatuh taruh mana ambil misalkan maka itu ada hukumnya kasihan kalau kita terapkan jadi Islam itu memang tidak mengekang dalam artian membuat orang itu terhimpit hidupnya ada celah-celah yang diberikan walaupun dalam kondisi-kondisi yang tertentu baik saya kira itu Pak ya sudah jam 5 lewat kita bisa sempurnakan dengan diskusi mungkin ada Bapak-Bapak yang ingin menyampaikan pengalaman atau testimoni atau permasalahan permasalahan tanpa menjelakkan yang lain atau ada yang ingin ditanyakan monggo di waktu 10 menit monggo jadi yang ditanyakan oleh beliau adalah bagaimana cara menghitung ketika seorang suami nikah sebelum nikah sudah bawa harta karena dia sudah bekerja sebelum nikah lalu dia kaya raya karena menikah di usia 48 tahun lalu si istri juga wanita karir nikah di usia 38 tahun lalu semua sama-sama memiliki apartemen rumah maka nanti kalau mati harta yang misalkan bejo ini nikah sama Markona bejo ini ketika mati harta yang dimiliki oleh Mbak Markona istrinya ini jangan dimasukkan ketarikah harta warisannya bejo tapi fokus saja kepada harta yang dimiliki oleh Pak bejo ini baik selama dia mendapatkan harta itu sebelum menikah sama setelah menikah begitu fokus hartanya Mbak Markona ini biarkan ini kasus contohnya begini Pak yang yang ini rumah ini tanah tanahnya istri saya tapi saya yang bangun kemudian ini semua ini bangunan ini milik saya maka seumpama nanti si suami ini meninggal dunia maka harta warisannya hanyalah bangunan di atas tanah itu bukan sama tanah yang utut sing repot kan biasanya musik warisannya akhirnya si istri gak terima ya kan kemungkinan dua kan terima sama gak terima kalau terima itu juga diperjelas akadnya apakah anda mengikhlaskan atau mentabarokan hartanya itu untuk dijadikan harta warisan sehingga nanti juga bagian anda berkurang atau anda tidak ikhlas dalam waktian apa itu jangan dihitung warisan tanahnya harus di jumlah anda saja dijual harus tahu tanah di sini harga berapa per meter lalu bangunan itu oleh ahli dinilai berapa misalkan rumah itu laku satu M dan tanahnya itu dihitung 500 juta berarti warisan dari suami itu adalah 500 juta dan seper delapan dari itu kalau dia punya anak berarti berikan kepada istri tadi maka istri dapat 1.8 dari 500 juta dan harta dia masih utuh dilindungi karena tanah-tanah milik dia begitu juga sebaliknya ketika seorang istri meninggal kemudian gini ketika istri meninggal kadang kan begini Pak ibu-ibu itu bilang kalau saya Ustaz mati baru saya ibu rumah tangga biasa saya mah gak punya warisan katanya lupa Pak kalau antingnya itu warisan terus kalungnya itu warisan lagi gelangnya entah itu gelang dapat arisan atau dapat apa yang dia nyicil atau apa itu warisan atau dia mungkin dikasih oleh suaminya dulu hadiah tas tasnya kalau tas plastik mungkin gak dianggap kalau tasnya tas Hermes atau apa yang harganya puluhan juta itu warisan anda maka suami ini hikmah yang saya renungkan suami itu sebenarnya ngasih-ngasih ke istri itu gak terlalu beban karena andai saja si istri itu mati kita dapatnya seperempat atau setengah beda kalau istri itu istri itu dapatnya hanya seperempat atau seperempat islam itu luar biasa jadi suami yang banyak menafkai akhirnya istri kita itu kaya raya atau punya harta gak apa-apa atau kalau dia mati duluan ya seperempat jatuh ke kita otomatis jadi begitu begitu Pak ya siap ada lagi Pak monggo ampun Alhamdulillah saya berikan kesimpulan memang kalau tidak ada pertanyaan lagi kota lima nyaman sekalian harta benda ini adalah nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita dan berhak kita menikmati itu walaupun Nabi s.a.w. tidak mau banyak berkelimbang dengan harta walaupun sebenarnya dia adalah orang yang bisa saja menjadi orang yang kaya raya bahkan mengalahkan kekayaan Nabi Sulaiman sekalipun bagaimana tidak gunung Uhud Allah berikan dan akan dirubah oleh Allah menjadi emas kalau Nabi mau lalu berapa bagian beliau setiap menang perangan dengan pembagian yang sah seperlima dalam urusan-urusan ghanimah harta rampasan banyak sekali kalau kita hitung-hitung Nabi itu mendapatkan bagian harta tapi kita dapatkan ketika beliau meninggal tidak meninggalkan istana tidak meninggalkan harta benda yang wah bahkan ketika istri anaknya beliau Siti Fatimah r.a.w. meminta warisan kepada Siti Na'ubakar as-siddiq ditolak ditolak karena beliau mendengar sabda Nabi Nahlul Ambi Al-Anwar Riz kami para Nabi tidak mewariskan harta hanya mewariskan ilmu bahkan kepada anak-anaknya dan jika ada Nabi meminta kepada Allah mengajarkan kita kita minta diajarkan oleh Allah kami meminta kepadamu Al-Huda Hidayah Wattuk Ketakwaan Walafaf dan harga diri Walghina dan kekayaan fahamilah bahwasannya kekayaan itu yaitu kekayaan dalam urusan jiwa kita kona'ah dengan apa yang Allah berikan bahkan Nabi dalam suatu doanya meminta kepada Allah Allah ma'ahini miskinan wa'amitna miskinan ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin lalu bersamai aku bersama orang-orang yang miskin kemudian bangkitkan aku bersama orang-orang miskin walau menihwad taliman anda mengatakan memahami hal ini bagian dari bagaimana Nabi mengobati orang-orang yang diuji dengan kemiskinan yang jelas harta benda boleh kita nikmati dan boleh kita miliki tetapi jangan lupa syukurnya syukur yang mana syukur itu menyambiwan kita nantinya menjadi orang-orang yang tidak terhalangi karena harta benda kita menuju syurganya Allah entah itu dengan zakatnya entah itu dengan menghindari dari kekualiman cara mendapatkannya terkhusus lagi keberkahan itu dalam urusan harta akan kita dapatkan kalau kita terapkan itu dalam keluarga kita dan kita tahu akat-akat yang akan kita terapkan suami ngutang sama istri akatnya hutang laksanakan adab-adab hutang insya Allah berkah anak juga begitu kalau akatnya adalah hutang ya silakan hutang dan begitu juga orang tua kepada anak jangan semena-mena jangan kita merasa berjasa kenapa karena hal demikian bisa membuat kita zalim ya benar ada yang mengatakan misalkan seorang bapak itu berhak atas harta anaknya katanya kasusnya harus dilihat konteksnya harus dilihat kamu bersama apa yang kamu miliki adalah milik bapakmu itu konteksnya seperti apa konteks hadis itu kan ada orang anak meditnya luar biasa sampai ke bapaknya meditnya keterlaluan sehingga nabi mengatakan kepada dia kamu dan hartamu itu milik bapak tapi apakah konteks ini akan kita tinggalkan kita punya anak yang dia juga sudah baik soleh memberikan apa yang terbaik untuk orang tuanya lalu kita masih semenang-menang ambil pakai hadis tadi kamu dan apa yang kamu itu miliknya bapakmu diajar diambil cucunya kakek ini itu harus kita tahu konteksnya sehingga jadilah orang yang ifah yang punya izah ada anak itu yang gak enakan mungkin disindir sedikit sama orang tuanya langsung dikasih kan begitu pak ada gini pedamu gak tahu dikawin walaupun gak nyampe istak dikawin gak tahu dikawin aku di masjid kadang pegel melaku asli dikasih atau dengan cara-cara yang gimana pak mari kita bangun izah kita jangan sampai gara-gara harta itu kita hina sehingga islam mengajar kita tangan di atas itu lebih baik dibandingkan tangan yang meminta-minta dan orang yang meminta-minta ini meragukan seakan-akan Allah adalah yang rozat Allah yang maha kaya maka kalau kita ingin memberi kepada kerabat kita utamakan mereka yang jarang dan tidak tidak pernah tahu dia meminta-minta tapi dia sebenarnya butuh itu yang seharusnya kita utamakan dalam memberikan hadiah atau sedekah atau yang lain insyaallah itu semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada pagi hari ini diberikan ya Allah subhanahu wa ta'ala dan semakin membawa harta benda ini menjadi potensi atau menjadi sarana kebahagiaan kita di dunia dan akhirat wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyadu an la ilah ila anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati